Kau muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Dajjal ini akan memasuki seluruh kota-kota besar di dunia. Kecuali Mekah dan Medinah dia tidak berhasil memasuki. Kedua kota ini, baik fisiknya tidak bisa masuk ke Mekah Medinah. Baik ilmu kekuatan sihirnya dan magicnya tidak bisa. Tidak bisa masuk ke dalam Mekah dan Medinah. Makanya salah satu kata Nabi, Kalau kamu ingin selamat, kamu dengar Dajjal sudah keluar, segeralah hijrah. Larilah ke Mekah atau ke Medinah. Jika tidak mampu, ada lima langkah lain yang diperintahkan Nabi agar selamat dari Dajjal. Kau muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini bukanlah makhluk raksasa tinggi besar. Saya waktu di Sydney, saya malu mendengarkan jawaban seorang ustaz kondang di TV. Acara live. Ditanyakan oleh jamaahnya, Apakah itu Dajjal? Oh katanya. Dajjal itu adalah makhluk yang sangat tinggi besar. Kalau dia masukkan kakinya ke samudera laut yang paling dalam hanya semata kakinya. Waduh. Kalau dia ngomong di timur, yang di barat mampu mendengar suaranya. Kalau dia kencing di satu kota, banjir satu kota itu. Malu saya mendengar tu jawaban ya Allah. Waktu SD, saya sudah dengarkan kayak gitu. Lah ini ustaz level nasional loh. Ngomong di TV. Jawabannya kayak gitu. Ngawur, ngaco, habis. Lalu sebenarnya Dajjal ini siapa? Rasul mengatakan, Dia adalah anak keturunan Adam. Tingginya seperti kamu dan lebih pendek sedikit. Mukanya bulat. Kedua bola matanya. Utuh ada. Hanya yang sebelah kanan. Tertutup oleh lapisan dagingnya yang atas. Meleleh kemari. Menutupi. Dan bagian tutupan ini lengket ke pipinya. Dan ada bergelantungan macam jengger ayam sedikit. Kayak dahak. Maaf ya. Kayak orang kumpulkan dahak banyak-banyak. Lalu disemburkan ke mata orang ini. Lalu meleleh gitu. Seperti inilah melelehnya daging di atas. Ini akibat dukon loh. Akibat dukon. Seluruh orang-orang kafir menjadi zombie-zombie berjalan. Jelek-jelek semuanya. Baik kau muslimin. Kemudian kata Rasulullah. Kedua bola matanya seperti mau keluar lepas dari tempatnya. Hanya karena ini sudah ketutup. Nampak tonjolan itu jelas. Sementara matanya sebelah kiri sudah hampir lepas dari tempatnya. Warnanya hijau kaca. Warna kulitnya putih kemerah-merahan. Putih pucat kemerah-merahan. Bibirnya tebal. Rambutnya kribu. Rambutnya kribu. Di sela-sela rambutnya kribu muncul rambut-rambut lurus seperti iju. Lehernya agak sedikit panjang. Lebih panjang daripada kita. Sedikit lebih panjang. Bahunya mereng. Dadanya bidang full daging. Sekel. Rasulullah mengatakan bila ia berjalan. Kamu akan melihat kedua mata kakinya saling berjauhan dan kedua jempol kakinya saling berdekatan. Sudah kebayang? Seperti ini. Tapi kalau ketemu orang seperti ini jangan dibilang dajjal. Orang biasa tapi jelek minta ampun. Jelek habis. Kau muslimin. Kata Rasulullah berikutnya sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang beriman. Yang menurut Allah imannya masih sahih. Menurut Allah imannya masih benar. Dia diizinkan oleh Allah mampu membaca huruf ka-fa-ra. Di antara kedua alis matanya. Ada tertulis ka-fa-ra. Iaitu kafir. Walaupun aslinya dia gak pandai membaca Arab. Membaca Al-Quran. Tapi imannya menurut Allah sahih. Dia akan mampu melihat itu. Kalau sempat kepapasan beberapa pepasan. Dia mampu melihat kafirah. Ibar Allah yang kami muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Semua kemampuan yang jahat di bumi ini ada pada dia. Seluruh jin dan syaitan berkhidmat dan melayaninya. Menjadi pengikutnya. Cuba bayangkan. Dukun mana di bumi ini yang sanggup menaklukkan seluruh jin dan syaitan. Sementara dajjal dengan suka rela dan senang hati. Seluruh jin dan syaitan berkhidmat kepadanya. Dalam rangka. Ya awas ya. Di fase keempat ini. Adalah fase di mana. Syaitan jin dan syaitan manusia bersatu memperbanyak calon penghuni neraka. Di fase keempat ini. Makanya ketika dajjal muncul. Sejak bumi ini Allah ciptakan. Sejak Adam Allah ciptakan. Sampai hari kiamat. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat. Tidak ada fitnah yang lebih hebat. Tidak ada fitnah yang lebih berat. Melebihi fitnahnya dajjal. Maka berlindunglah kamu kepada Allah dari fitnah masyih dajjal. Wallahi kata Nabi. Kalau saya hidup. Kalau saya hidup. Saya yang akan membela kamu paling di depan. Tapi jika saya sudah tidak ada. Setiap kamu harus bela dan jaga dirinya masing-masing. Dajjal memiliki kekuatan sihir yang tidak terbatas. Dajjal memiliki kemampuan dan hipnotis magic yang sangat-sangat berat. Sehingga tidak ada yang mampu melawan dajjal. Tidak ada. Ibar Allah yang kami muliakan. Nabi perintahkan ketika kamu dengar dajjal masuk ke kota-kota kamu. Langsung sihirnya menyebar. Yang menjadikan seluruh manusia yang juga sudah putus asa dengan beratnya beban hidup. Dengan sukarela datang untuk menyongsong. Di mana titik dajjal berada. Mereka berharap dajjal bisa membagi-bagikan rezeki. Saat itu kata Rasulullah. Wahai kaum lelaki. Bawalah istri-istri kalian masuk ke rumah. Ikat dia di dalam rumah. Tambatkan dia di tiang-tiang rumah kamu. Carilah ibu-ibu kamu. Bawa dia ke rumah. Ikat kakinya. Ikat tangannya. Tambatkan dia di tiang-tiang di dalam rumah. Carilah anak-anak gadis kamu. Selamatkanlah wanita-wanita kamu. Karena sesungguhnya yang paling banyak. Sujud menyembah dajjal. Ketika dajjal masuk ke kota-kota di bumi ini. Adalah kaum wanita. Mereka yang paling banyak menyembah dajjal. Dan kata Rasulullah. Siapa yang sempat menyembah dajjal. Maka sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Maka ibu-ibu. Pantas kalau Nabi memperingatkan umatnya berulang-ulang. Berulang-ulang. Berlindunglah dari dajjal. Berlindunglah dari dajjal. Berlindunglah dari dajjal. Seluruh dukun satu bumi. Seluruh ahli-ahli sihir satu bumi. Akan sujud menyembah dajjal. Dengan sihirnya. Dajjal menunjuk ke arah langit. Maka dalam pandangan mata manusia. Awan berkumpul berarak dari mana-mana. Padahal sudah sekian tahun awan tidak ada di langit. Lalu menurunkan air hujan. Padahal hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Dengan telunjuknya. Dajjal menunjuk ke arah tanah yang gersang dan tandus. Maka tanah itu seperti memperlihatkan. Rumput-rumput hijau pun muncul. Air sungai mengalir. Dengan sihirnya dajjal. Dia menunjuk ke arah kuburan yang ada. Maka seluruh yang pernah mati dan ada di kuburan itu bangkit. Hidup dalam keadaan utuh. Manusia yang utuh seperti masih hidup dulu. Dan langsung berjumpa sang ayah dengan anak. Anakku. Mak dengan anak. Anakku. Suami dengan istri. Istriku. Padahal mereka sudah mati. Ternyata terbongkar rahasianya. Rasul mengatakan. Itu seluruhnya bukanlah orang yang sudah mati. Tapi jin-jin dan setan-setan. Yang menjelma menjadi orang yang dulu pernah hidup. Agar menipu orang-orang yang masih hidup ini. Lalu mereka berkata. Inilah Tuhan kita yang telah menghidupkan kami kembali. Akhirnya manusia sujud kepadanya. Sungguh sangat dahsyat Pak. Orang-orang lemah iman. Minim amal soleh dia akan tertibu. Ingat sekali lagi. Siapa yang beriman dengan dajjal. Dia tidak akan pernah beriman kepada Allah s.a.w. Sampai dia mati. Dia akan menjadi ahli neraka kekal di dalamnya. Sekarang. Apakah tanda-tanda dajjal akan keluar? Ini penting. Sudahkah ada tanda-tanda itu sekarang? Menurut ibu? Sudah ada apa belum? Apa? Sebentar. Tolong dibaca hadis. Yang diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Hadis ini diriakan oleh imam muslim. Dalam kitab sahihnya. Hadis ini diceritakan juga. Perjalanan Tamim Ad-Dari. Sebagai seorang kapten kapal. Dengan 20 anak kapalnya. Mereka diombang-ambingkan oleh ombak laut yang sangat tinggi. Hari gelap. Angin sangat kencang. Hujan lebat turun. Petir menyamar-nyambar. Mereka tidak mampu mengendalikan kapalnya. Terdamparlah mereka di salah satu pulau laut Yaman. Satu malaman mereka masih stay di atas kapal. Besok ketika matahari terbit. Laut sudah tenang. Mereka pun turun di. Ke pulau itu. Kemudian mereka masuk ke dalam pulau. Berjumpa dengan seekor binatang. Yang binatang tersebut tinggi dan besar berkaki empat. Bulunya lebat hitam. Binatang tersebut dapat berbicara dengan bahasa Arab yang falsih. Dan dia memperkenalkan dirinya bernama Al-Jassassah. Sehingga hadis ini oleh para ulama ahli hadis. Disebut dengan hadis Jassassah. Binatang ini ibarat Allah yang kami muliakan memperkenalkan diri. Apa kata Tamim Ad-Dari? Kami ketakutan. Kami sangka ini adalah setan wanita. Yang berwujud binatang ini. Kami takut mau dicelakakannya. Hampir kami lari. Kami dicegat oleh binatang itu. Jangan kalian takut. Saya tidak akan mencelakakan kalian. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya. Sudah lama saya menantinanti kedatangan ada yang datang dari Arab. Sesungguhnya seorang lelaki di kuil tua sana. Sudah sangat lama menantinanti kedatangan orang yang datang dari Arab. Dia ingin mendengarkan perkembangan berita terakhir dunia sekarang. Pergilah kalian ke kuil tua itu. Jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Maka dalam keadaan takut, kata Tamim Ad-Dari. Kami lari terbirit-birit meninggalkan binatang ini. Menuju kuil tua tersebut. Sampai di kuil tua itu. Kami terbelalak. Mulut mengangam melihat pemandangan yang belum pernah kami melihatnya. Seorang lelaki bertubuh gempal. Kedua kakinya dirantai dengan rantai yang teramat sangat berat dan besar. Rantai besi. Laki-laki ini tergeletak di lantai. Rantai itu bersambung mengikat kedua tangannya. Rantai yang berat, besar dari besi. Rantai tersebut menyambung mengikat ke membelunggu lehernya. Lalu dia berkata, kalian tidak usah takut. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya. Sudah lama. Saya menanti kedatangan kalian. Apakah di Arab sudah muncul seorang lelaki yang ummi. Mengaku-ngaku menjadi nabi penutup. Namanya Ahmad. Kami menjawab, sudah. Ahmad kan salah satu nama nabi. Nabi Muhammad SAW. Aha. Sudah dekat. Jika begitu. Waktunya sudah dekat. Apakah kalian beriman kepadanya? Tamim Adari menjawab, sebagian kami ada yang beriman kepadanya. Sebagian lagi tidak. Sebaiknya kalian beriman, maka selamatlah kalian. Dia bertanya lagi, dijawab. Dia bertanya, dijawab. Apapun pertanyaannya, dijawab. Kemudian pertanyaan yang perlu menjadi catatan kita. Sebagai tanda dia ini akan keluar. Ternyata dia adalah Dajjal. Ternyata dia adalah Dajjal. Dia bertanya tentang dua hal. Tentang. Pohon kurma baishan. Pohon kurma baishan. Tamim Adari berkata, apanya ingin kalian tanyakan. Pohon kurma baishan itu hari ini masih berbuah enggak? Tamim Adari menjawab. Tamim Adari menjawab, sekarang masih buahnya lebat. Lihat saja, sebentar lagi buahnya akan habis. Dan tak lama setelah itu, saya pun lepas. Dia bertanya tentang Danau Tiberias. Dia bertanya tentang Danau Tiberias. Kemudian dijawab. Mana? Dia bertanya tentang Danau Tiberias. Dimanakah Danau Tiberias itu? Tahu? Lihat ini yang ada di... Yang ada di lembaran, yang ada di bawah. Ini sama sekali ini saya menyebutkan. Di bawah, Pak. Lalu, Danau Tiberias. Dari kota ini sendiri. Kita datang ulap. Supaya kita memperbaikan lebih banyak daun. Yang awas, Uluan, Danau Tiberiasnya. Yang memakai hatinya. Lalu, Danau Tiberias. Ayo, waktunya kita tidak lama Baik, kaum muslimin Perhatikan Tentang Danau Tiberias Jadi ada dua pertanyaan si Dajjal ini Tentang Kebun Kurma Baisan Yang kedua tentang Danau Tiberias Laki-laki ini berkata Apabila buah kurma Di Kebun Kurma Baisan sudah tidak berbuah Awas Saat itu saya sudah saatnya untuk lepas Ibu tahu tidak bu, di mana Kebun Kurma Baisan itu Ibu tahu tidak Bilang cepat tidak Pura-pura mikir lagi Bila tidak selesai Ya Pak Kebun Kurma Baisan letaknya di negeri Syam Kalau sekarang ini perbatasan antara Yordania dengan Palestina Ketahuilah oleh Bapak Ibu semuanya Dan bacalah La hawla wa la quwata illa billah Bacalah inna lillah wa inna ilaihi roji'un Sudah beberapa tahun belakangan ini Kebun Kurma Baisan sudah tidak berbuah 100% Batang-batangnya pun cenderung kepada mati dan lapu Ini yang pertama Yang kedua Laki-laki yang terikat ini Yang ternyata adalah Dajjal Dia bertanya tentang Danau Tiberias Lalu Tamim Adari berkata Apanya yang kau ingin tanyakan Airnya Masih ada air enggak sekarang Maka dijawab oleh Tamim Airnya banyak Dan memang Danau Tiberias ini Sejak terbentang bumi Tidak pernah airnya susut Airnya full maksimal Lalu apa ketelaki-laki yang terikat itu Dajjal ini Nanti kalau airnya sudah menyusut Tinggal sedikit Saatnya saya akan mengelilingi seluruh dunia Saya akan masuk seluruh kota-kota Saya akan kuasai manusia Untuk Bapak Ibu ketahui seluruhnya Sejak tahun 2003 Terjadi penyusutan Lalu 2004 Pemerintah Israel Secara resmi membuat garis merah Ternyata Perhatikan ini Perhatikan Ini apa Bagus Jawabannya jujur Ini garis Kalau dia bilang ini Danau terlalu Ini adalah Garis dari permukaan Permukaan Danau Tiberias Ini dasarnya Kau muslimin Sejak 2003 Sampai 2013 Sejak 2003 Sampai 2013 Danau ini Telah mengalami penyusutan Yang sangat signifikan Padahal kedalaman danau ini Hanya 45 meter saja 45 meter saja Ya Dalam hanya hitungan 10 tahun Sudah 16 meter Menyusut airnya Dari permukaan 16 meter Dari kedalaman 45 meter Maknanya sudah lebih 30 persen Cuba buka youtube Buka youtube Ada disitu Acara Televisi Resmi Pemerintahan Israel Menyebutkan Kepanikan dan ketakutan Mereka yang tidak bisa disembunyikan Sebab apa Ini danau Airnya Sumber air Satu-satunya Bangsa Yahudi Di Israel Mereka tidak punya sungai Mereka tidak punya Mata air yang lain Cuma ini Di sini Untuk air minum Air cocok tanam Air mandi Segala-galanya Dari sini sumbernya Dan sekarang air itu Menyusut 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 Kau muslimin Yang kami muliakan 16 meter Sudah seperti ini Posisinya Tahun 2015 Akhir Akhir 2015 Bagian yang paling menonjol Dari danau ini Sudah muncul Seperti pulau-pulau kecil Kelihatan seperti pulau-pulau Kecil di atas permukaan danau Hah Kondisinya sekarang Semakin menyusut Awas Inilah yang menjadikan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz Mufti dan ulamak Besar Arab Saudi Sampai menangis Ketika diberitakan Kabar tentang Perkembangan Danau Tiberias Lalu apa kata beliau Inilah dia Zaman kita Zaman saya Zaman tuan-tuan Dan puan-puan semua Zaman bapak ibu Dan zaman anak-anak kita Masih hidup Makhluk terlaknat Ini akan keluar Dajjal Penyusutan air ini Sangat signifikan Kecemasan dan ketakutan Tidak dapat disembunyikan Lihat gambarnya Lihat ini Dulu Airnya masih tinggi Gambar ini diambil Dan kita cetak Tahun 2013 ya Tahun 2013 Yang ini Kondisi sekarang Sudah beda lagi Baik ke muslimin Yang belum kebagian Tolong dibagi Kalau enggak nanti Minta ambil di luar Ini kami benarkan Untuk dicetak banyak Silahkan cetak banyak-banyak Agar umat tahu Ini dilihat Dan hadisnya Sangat jelas Fakta Yang tidak dapat disembunyikan Tidak bisa ditutup-tutupi Tentang keluar Saat-saat dekatnya Keluarnya Dajjal Bapak Ibu Nanti itu ada kotak Yang berjalan dari Yamima Jadikan sajalah Sebagai infak Bapak Sebuat Memperbanyak ini kembali Dan juga membantu Personal dakwahnya Yamima Baik Kau muslimin yang kami muliakan Kita lanjutkan Lihat kondisi-kondisi Yang ada di situ Ini tahun 2013 2015 Sudah semakin menyusut Sudah semakin susut airnya Sekarang negara-negara besar Dunia Sudah membuat simbol-simbol Penyambutan kedatangan Dajjal Seluruh negara-negara besar Di dunia Termasuk Arab Saudi Lihat Arab Saudi Di Medinah Luar kota Medinah Sudah membangun Istana Kerajaan Di satu bukit Di luar kota Medinah Ada yang tahu Ada yang pergi umroh Pergi haji Lihat di sana Dan kata Rasulullah Dajjal nanti Akan naik Ketika dia tidak berhasil Masuk Mekah Tidak berhasil masuk Medinah Dia naik ke atas Salah satu bukit Yang disebut dengan Bukit Qabisha Atau Bukit Baguk Bukit Garam Para ulama sekarang Dan orang-orang Kota Medinah Menyebutnya dengan Bukit Dajjal Ternyata Munafik keluar Orang-orang musyrik Keluar dari Medinah Dan bergabung dengan Dajjal Itulah hari bersihnya Medinah Dari kaum munafiqin Dan musyriqin Kau muslimin Istana putihnya Muhammad Ketika Nabi Melafazkan hadis itu Masjid Nabawi Macam apa bentuknya Lantainya aja Masih dari pasir Tiang-tiangnya Masih dari Pohon Kurma Belum dikasih dinding Lotengnya saja Atapnya saja Masih dari pelepah Kurma Tapi ketika Dajjal Mengatakan Itulah istana putihnya Si Ahmad Maka lihat Keadaan istana putih itu Ketika dengan Masjid Nabawi sekarang Seolah-olah Gambaran yang diceritakan Rasulullah Tentang ucapan Dajjal Terjadinya di masa kita Ya Allah Ya Rab Baik kaum muslimin Selanjutnya Rasul bersabda Lihat nanti di kitab kita Tentang Hanya seorang Bocah Remaja lelaki Yang Dajjal Tak kuasai Dajjal Tak mampu Menaklukkannya Kalau dia ketemu Sama orang Ini orang pasti takluk Sihirnya pasti Merubah orang ini Kemampuan magicnya Akan menjadikan orang ini Tersilap Lalu hipnotisnya Bisa merubah orang ini Cuma remaja lelaki ini Tidak bisa Rasul berkata Saat dia lihat Remaja itu tetap Berdiri tegar Di atas kedua Kakinya Dan dadanya Membusung Dia tidak mau sujud Kepada Dajjal Dajjal mendatanginya Kenapa kamu tidak sujud Kepada saya Seluruh manusia Menuhankan saya Dan mereka mengakui Saya adalah Tuhan Sujud kamu Tidak 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 kata remaja itu Engkau adalah makhluk Allah Kening ini hanya sujud Untuk Allah Sang Khalid Kami tidak akan pernah Mau sujud kepada engkau Maka Dajjal marah Kata Rasulullah Dia jambak Rambut remaja ini Kemudian Tangan kanannya Memegang gergaji Di belah duanya Kepala ini Dalam keadaan hidup-hidup Di belah duanya Seremaja Sakarat Terbelahlah Kepalanya Meninggal dunia Dalam keadaan bertauhid Terbelah Sampai ke lehernya Dan ke dadanya Dia pun terjatuh Darah bersimbah Di lantai Dia menjadi Mayan Dajjal Mengelilingi Satu kali putaran Sambil membaca Mantra-mantra khusus Setelah itu Dajjal menunjuk Ke arah Mayan Remaja laki-laki ini Bangkitlah kamu Hiduplah kamu Kalau selama ini Dajjal hanya dengan Permainan sihirnya Tapi kali ini Memang betul-betul Allah izinkan Dajjal bisa menghidupkannya Kembali Dan Allah izinkan Tubuh yang tadi Terbelah kembali bertahun Bukan ilmu rawar ontek ya Kembali bertahun Bersatu Dan kepalanya juga Kemudian remaja ini Bangkit Bangkit Darah yang tadi Di lantai Masih bergenang Tubuh yang tadi Berumulan darah Masih saja Basah dengan Gelumuran darah Tapi remaja ini Sudah utuh Dan dia berdiri Seperti awal Dajjal bertepuk dada Dengan sangat bangga Memperlihatkan kepada Pengikutnya Si Kalian lihat semua Saya sudah matikan dia Dan saya sudah hidupkan Di depan mata kalian semua Makin mantap iman mereka Makin mantap iman mereka Sementara Siremaja ini Lain lagi Loh Ente kenapa masih belum sujud pada saya Saya sudah buktikan pada ente Saya adalah Tuhan ente Sujud Kata Dajjal Sorry Jal Justru dengan yang kamu lakukan pada saya sekarang Makin memantapkan iman saya Kamu asli Dajjal Saya baca hadis Rasulullah Dajjal akan membunuh Seorang lelaki yang tidak mau Seorang remaja lelaki yang tidak mau Tunduk kepadanya Kemudian menghidupkannya kembali Tapi ada lanjutan dari hadis Nabi Ente tak akan mampu lagi membunuh saya Kali kedua Dan sejak hari ini Ente tak akan mampu membunuh Siapapun saja manusia Kemampuan ente sudah diangkat oleh Allah Hai manusia Sadarlah kalian Ini Dajjal Dajjal marah Ingin membunuhnya kembali Memang hilang kemampuannya Nah kalau muslimin Hamba-hamba Allah yang kami muliakan Remaja lelaki Remaja lelaki Dalam ilmu sosial Hitungan remaja itu Usianya Ilmu sosial loh ya Belasan tahun pak 12 13 14 15 16 Ada yang bersisih di usia 17 Ini usia remaja Dalam hitungan ilmu sosial Bapak ibu Dengar tidak Berita yang mengguncang dunia Arab Sampai seluruh TV-TV Arab Memuat berita ini Yang masih ada di Youtube Wawancara eksklusif Yang disebarkan di televisi-televisi Arab Yang saya tonton langsung adalah di Qatar TV Bahwa Masuk tahun ke-13 sekarang Telah lahir seorang bocah Atau bayi laki-laki di Palestina Bayi ini dapat berbicara Dengan bahasa Arab Fusha Satu kali Sebaik dia baru saja keluar Baru saja lahir Dia berbicara Habis itu dia normal Seperti bayi-bayi pada umumnya Apa kata bayi laki-laki ini Berbicara dengan bahasa Arab Yang fasih Dia berkata Tolong terjemahkan Kalau ada yang tahu Ada yang bisa menerjemahkan Bilang saja enggak Oke sama-sama kita terjemahkan Ana Apa Itu bisa Rajulun Seorang lelaki Saya kutuluni dajal Yang nanti akan dibunuh oleh dajal Walayakutulu ba'di Ahadan abadah Setelah saya Dajjal tak sanggup membunuh siapapun saja lagi selama-lamanya Kemudian dia normal menjadi bayi pada umumnya Jika berita ini Betul-betul terjadi Kalau beritanya benar Saya sudah menyaksikan sendiri Di TV-TV Arab pernah Di Youtube juga masih ada disimpan File-nya masih bisa kita tonton pak Ya Cuma jika berita ini benar Semakin menguatkan bahwa dajal memang sudah saatnya Keluar Yang sangat menakjubkan Dajjal nanti akan keluar Kata Rasulullah SAW Di tengah-tengah kaum Yahudi Asbahan Asbahan ini dimana Iran Asbahan ini adalah Iran Dajjal akan keluar di tengah-tengah Yahudi Asbahan Dan bersamanya ada 70 ribu tentara elitnya Dajjal Dari Yahudi Asbahan Berita untuk bapak ibu semua sekarang Terbaru bahwa di Asbahan Sudah terkumpul 70 lelaki yang tegap-tegap muda-muda Dengan pakaian khas Yahudi Dan mereka sudah membuat senjata-senjata manual Dari persebisi terbaik di dunia Berjumlah 70 ribu orang Kondisi ini Makin menguatkan keyakinan kita Memang dajal sudah sangat dekat Oke Kalau berita tentang bayi Yang di palestina Bisa jadi itu di karang-karang Anggaplah Walaupun ini yang diwawancara Adalah tokoh-tokoh masyarakat palestin Para masyayikh Syekh-syekh Orang-orang tua tua disana Ditanya mereka seluruhnya Mereka membenarkan kejadian itu Dan bayi ini disembunyikan Disimpan Dan sekarang usianya berarti sudah Belasan tahun Jika ini hak Jika ini benar Maka semakin menguatkan Jika ini bohong Palsu bisa jadi Bisa jadi ini di karang-karang Tapi siapa yang dapat Menyembunyikan fakta Danau Tiberias Siapa yang dapat Menyembunyikan dan menutup Nutupi fakta Mengeringnya danau Tiberias di Israel hari ini Siapa yang dapat Menyembunyikan fakta Berhentinya berbuah Kebun kurma Baisan yang selama ini Tidak pernah berhenti berbuah Hari ini sudah Subhanallah Kau muslimin Sangat dekat Dajjal ini akan keluar Dajjal berapa lama? Tidak lama Kata Rasulullah Hanya 40 hari Setelah dia lepas Dia hanya berumur 40 hari Satu harinya yang pertama Kamu hitung satu tahun Satu hari kedua Kamu hitung satu bulan Satu hari ketiga Kamu hitung satu minggu Hari-hari yang tersisa Yaitu 37 Sama dengan hari-hari kamu biasa Maka kalau di total Setahun dua bulan Dua minggu saja Dajjal pun habis Siapa yang menghabisinya? Inilah tanda besar Kiamat yang ketiga Jadi sangat dekat ya Dajjal itu hanya sebentar Yang ketiga adalah Turunnya Nabi Isa Alayhi Salam Turunnya Nabi Isa Alayhi Salam Di mana turunnya? Di Suria Di Damascus Di Masjid Putih Yang ada Menara Putihnya Dan menurut Sheikh Al-Hafiz Ibnu Kathir Dianya adalah Di Masjid Jami' Amawi Masjid Peninggalan Dinasti Bani Amawiah Yang ada Menara Putihnya Dan itu di Damascus Masjid itu Sampai hari ini Masih utuh Menaranya masih oke Allahu Akbar Jadi Nabi Isa Turun Nanti di Masjid Jami' Amawi Bukan Isa Habibullah Yang dijombang Ngaku-ngaku Nabi Isa Kalau ngaku Nabi Isa Tolong suruh cari Dajjal Karena kerjaan Isa Yang pertama Membunuh Dajjal Nah ini Kau Muslimin Ketika Isa turun Kalas Perlu diingat Al-Mahdi terkepung Al-Mahdi itu Ini Al-Mahdi Kan menjadi Raja Menjadi Khalifah Di sini Dia keluar setelah Dukhan Ini Al-Mahdi Dari sini Al-Mahdi Menyatukan Memimpin seluruh Umat Islam Sedunia Menghadapi Hari-hari berat Sampai dia ditolong Dan dikuatkan oleh Isa Lalu Setelah melewati Faseh Tanda besar Kiamat Yang keempat Masuklah Masa-masa aman Al-Mahdi Menjadi Khalifah Di sini Jadi Kau Muslimin Yang kami muliakan Al-Mahdi Sedang dikepung Oleh Dajjal Dajjal Sudah selesai Menaklukkan Seluruh dunia Dajjal Sudah selesai Memurtadkan Banyak manusia Dajjal Ibarat Allah Yang kami bilang Mengepung Al-Mahdi Al-Mahdi Sudah berhari-hari Dengan orang-orang Beriman terkepung Dajjal Dengan bala tentaranya Di luar Dah siap Untuk mencincang Al-Mahdi Dan orang-orang Beriman Yang ada Bersama Al-Mahdi Isa turun Di waktu subuh Saat itu Kemandang azan Dan Udah Komat Al-Mahdi Maju ke depan Tiba-tiba Seluruh mata Tertatap Ke arah langit Satu titik Cahaya Yang indah Turun Dua malaikat Dengan bersayap Sedang turun Di tengah-tengahnya Nabi Isa Dan Nabi Isa Meletakkan kedua Telapak tangannya Di atas bahu Masing-masing Turun dengan indahnya Rambut Isa Sebahu panjangnya Seperti orang baru Mandi basah Menetes-netes Kelihatan Wajahnya sangat rupawan Dan sangat membuat orang Jatuh cinta Isa sangat indah Turun Ketika Isa turun Dua malaikat Kembali naik Al-Mahdi langsung mundur Mempersilahkan Nabi Isa Untuk Menjadi imam Solat subuh Isa menolak Tidak Iqamat tadi Untuk engkau Sekarang adalah Masanya engkau memimpin Saya hanya pendamping Engkau Majulah Imam lah Al-Mahdi pun menjadi imam Selepas solat subuh Mereka berzikir Saat matahari terbit Gerbang masjid Dihancurkan oleh Dajjal Dajjal dengan penuh Sombong dan angkuh Dengan bala tentaranya Yang elit Sudah siap untuk Menghabisi Lagi orang iman Yang ada di dalam Tapi sayang Yang paling ditakutkan oleh Dajjal Sudah turun Nabi Isa Berdiri Langsung Berhadap-hadapan Dua tokoh Legendaris Akhir zaman ini Isa melihat Dajjal Dajjal melihat kepada Isa Melulung Dajjal Di tempat Melulung Kesakitan Seperti orang Sakaratul Maut Sebab apa Ada kekuatan Yang diberikan oleh Allah kepada Isa Yang menyebabkan Dajjal tidak mampu Bertahan Dajjal meleleh Kata Rasulullah Seperti melelehnya Garam yang dimasukkan Kedalam air yang panas Wallahi Kata Rasulullah Kalau Dajjal bertahan Di tempat berdirinya Pasti Dia sudah akan menjadi Cairan di lantai Tapi Dajjal langsung Lari Dengan kekuatan Dimilikinya Langsung menghilang Tapi Kadarullah Isa Allah berikan Kemampuan Di atas Dajjal Dimana saja Dajjal Lari Kemana saja Isa Sudah nunggu Di situ Mau kemana Boy Lari Kemana saja Sudah ditunggu oleh Nabi Isa Terakhir Di pintu Lut Dajjal Dibunuh oleh Isa Pintu Lut Ini di Palestine Ya Di Palestine Saat Dajjal Muncul di pintu Lut Di Palestine Saat itulah Isa Menghunjamkan Tombak Yang ada di tangannya Jeritan Kematian Dajjal Terdengar Setelah itu Darah Dajjal Dinampakkan Kepada Al-Mahdi Dan orang beriman Serta orang Yahudi Melihat Isa Mengangkat Tombak itu Tinggi-tinggi Dajjal Sudah Mampus Orang beriman Bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Orang Yahudi Yang ada Lepaskan Senyata-senyata Mereka Seluruhnya Sudah senyata Manual Ingat Saat kejadian Dukhon Sampai kesini Sudah manusia Sudah tidak ada teknologi Orang sudah kembali Kepada zaman Manual Baikkah Muslim ini Yang kami muliakan Akhirnya Yahudi Lari kemana-mana Sembunyi Menyelamatkan Nyawa Dimana-mana Alam Ketika itu Sudah Allah Ijinkan Berbicara Lobang Tempat Yahudi Bersembunyi Berbicara Hai Muslim Sini Ada Yahudi Sembunyi Di dalam Lobang Saya Sini Tangkep Dia Uktul Luhu Bunuh Dia Kalau kata orang Curup Bungkulu Konor Kalau kata orang Minang Dabiah Nyo Abisin Sembunyi Di balik Tembok Tembok Bicara Beritahu Dimana Orang Yahudi Sembunyi Di balik Pohon Pohon Bicara Bunuh Dia Sesungguh Sesungguhnya Gorkad Pohon Yahudi Hanya Pohon Gorkad Yang Diam Ternyata Lebih 12 tahun Yang lalu Hampir Masuk Tahun Ke 13 Sekarang Robi Robi Yahudi Telah Mewajibkan Perdana Perdana Menteri Yang Menjabat Perdana Menteri Di Israel Wajib Menanam Pohon Gorkad 2 Juta Batang Pohon Star Dimulai Ditanam Di Israel Hari Ini Pohon Gorkad Sudah Setinggi 16 Meter 14 Meter Masya Allah Sudah Siap Untuk Melindungi Orang Yahudi Masalahnya Hadisnya Bocor Duluan Orang Beriman Sudah Tahu Kemana Yahudi Sembunyi Terakhir Mereka Tinggal Bawa Senjata Ke Kebun Pohon Gorkad Lihat Eh Ada Kutu Satu Sembunyi Mati Kemana Sembunyi Yahudi Habis Yahudi Habis Ishak Langsung Mengumumkan Salib Adalah Batil Maka Orang-orang Nasrani Berbondong-bondong Masuk Islam Terjadilah Tanda besar Kiamat Yang keempat Langsung Lepasnya Bangsa Paling Kejam Paling Buas Paling Brutal Paling Jahat Tak Terkalahkan Dan Jumlah Mereka Menyelimuti Seluruh Permukaan Bumi Yakjud Dan Makjud Jumlah Mereka Kata Resulah Dalam Seribu Manusia Apa Aduh Mau lepas Jantung Saya Sepuluh Menit Ini Memang Benar Bapak Ibu Ini Baru Setengah Sesi Baru Setengah Ya Gak Terasa Sudah Hampir Dua Jam Kan Baik Bapak Ibu Yang kami Muliakan Kita Lanjutkan Kita Nikmati Yang Sepuluh Menit Ini Gimana Pak Tidak Gak 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 Usah Ibu Jangan Marah Ke Saya Di Bandung Ini Pesawat Satu-satunya Hanya Jam 12 Lewat 55 Ke Padang Masih Lama Pas Jam 12 Saya pulang Habis Itu Kata Ustaz Rijal Pakai Helikopter Antarin Saya pulang Baik Baik Kita Teruskan Baik Hamba Allah Ini Menandakan Akan Ada Pertemuan Kedua Ini Menandakan Akan Ada Pertemuan Kedua Mari Kita Lanjutkan Sebentar Kita Nikmati Yang 10 Menit Ayo Fokus Kembali Fokus Baik Kau Muslimin Yang Kami Muliakan Ya'jud Dan Mak'jud Ini Jumlahnya Kata Rasulullah Seluruh Daratan Gurun Sahara Dan Tanah Yang Seluas Luasnya Di Jazira Arab Di Negeri Syam Khurasan Seluruhnya Akan Tertutupi Oleh Banyaknya Jumlah Ya'jud Dan Mak'jud Ya'jud Mak'jud Ini Adalah Anak Cucu Adam Juga Manusia Tetapi Yang Ditaklukkan Oleh Iskandar Atau Disebut Dulkarnain Iskandar Yang Agung Kau Muslimin Setiap Seribu Manusia Jumlah Mereka 999 Orang Satu Satunya Adalah Kamu Saking Banyaknya Sehingga Allah Mengatakan Hai Isa Hari Ini Tidak Ada Yang Mampu Mengalahkan Ya'jud Dan Mak'jud Bawalah Hamba Hambaku Bersamamu Bawalah Mereka Lari Ke Atas Gunung Tursina Saat Orang Beriman Bersama Nabi Isa Al Mahdi Sampai Di Atas Gunung Tursina Apa Yang Terjadi Berikutnya Allah Gaibkan Mereka Dari Jangkauan Ya'jud Dan Mak'jud Sebagaimana Selama Ya'jud Dan Mak'jud Digaibkan Oleh Allah Sehingga Tidak Mampu Menembus Kehidupan Sebelum Waktunya Kau Muslimin Yang Kami Muliakan Singkatnya Allah Yang Hancurkan Ya'jud Dan Mak'jud Sehabis Itu Baru Manusia Masuk Masa Masa Aman Cuma Masa Ini Tidak Lama Kata Rasulullah Masa Ini Hanya Berlangsung Dari Tujuh Tujuh Tahun Ini Masa Al-Mahdi Memimpin Delapan Atau Tahun Kesembilannya Al-Kahhtani Berarti Maksimal Hanya Sembilan Tahun Saja Masa Masa Aman Ini Khilafah Tegak Itu Tidak Lama Tidak Pake Ribuan Tahun Lagi Tidak Pake Ratusan Tahun Tapi Hanya Paling Lama Sembilan Sembilan Tahun Disini Jumlah Laki Laki Satu Berbanding 50 Wanita Kemana Perginya Kau Laki Disini Banyak Allah Cabut Nyawa Lelaki Di Muka Bumi Ini Saat Fase Kelima Yang Gak Lama Lagi Ini Insya Allah Jumlah Laki Satu Berbanding 50 Jangan Macam Macam Pikir Poligami 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 Udah Gak Kepikiran Percayalah Yang Pertama Bapak Udah Banyak Gak Ada Yang Kedua Saat Itu Kalaupun Masih Hidup Insya Allah Fikir Ful Memikirkan Amal Salih Dan Ibadah Yang Kuat Sekuat Kuat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibarat Allah Yang Kami Muliakan Ini Yang 10 Tanda Besar Kiamat Yang Ketujuh Belum Ya Ini Ya'jud Dan Ma'jud Ya'jud Dan Ma'jud Saya Singkatkan Disini Tanda Besar Kiamat Yang Kelima Yaitu Matahari Terbit Dari Sebelah Barat Kemudian Yang Keenam Keluarnya Binatang Raksasa Dari Dalam Perut Bumi Yang Allah Ceritakan Dalam Al-Quran Binatang Ini Allah Sebut Dengan Sebutan Berkaki Banyak Bertangan Banyak Dapat Berbicara Dengan Manusia Membawa Cincin Nabi Suleyman Tongkat Nabi Musa Binatang Ini Muncul Di Barulah Barulah Setelah Setelah Tanda Besar Kiamat Yang Ketujuh Bertiup Angin Lembut Kematian Dari Timur Atau Dalam Hadis Nabi Mengatakan Dari Negeri Yaman Angin Lembut Kematian Saya Singkat Saja ALK Angin Lembut Kematian Yang Wafat Oleh Angin Ini Hanyalah Orang Yang Beriman Saja Walaupun Imannya Seujung Kuku Kata Nabi Dia Hanya Kenal Dengan Allah Dan Percaya Allah Itu Ada Maka Dia Akan Dijemput Oleh Angin Ini Saat Dia Tersentuh Angin Tersebut Walaupun Dia Di Dalam Gua Walaupun Dia Di Atas Gunung Ada Di Lembah Ada Di Pulau Angin Tersebut Sampai Kesana Saat Terhirup Olehnya Angin Itu Saat Tersentuh Dia Oleh Angin Itu Dia Tergeletak Di Tempat Meninggal Disitu Serentak Satu Muka Bumi Umat Nabi Muhammad Meninggal Dunia Inilah Tanda Besar Kiamat Yang Ketujuh Tanda Besar Kiamat Yang Kedelapan Sembilan Sepuluh Insyaallah Sudah Tidak Ada Lagi Orang Islam Yang Menyaksikannya Maknanya Kiamat Besar Kehancuran Alam Semesta Tidak Akan Pernah Disaksikan Oleh Umat Islam Alhamdulillah Kecuali Orang Islam Yang Gagal Menyelamankan Imannya Ketika Dajjal Keluar Kepeluang Ini Akan Ditemukan Mungkin Ada Apa Tanda Besar Kiamat Yang Kedelapan Yaitu Tenggelamnya Seluruh Daratan Bumi Di Sebelah Timur Australia New Zealand Indonesia Malaysia Brunei Singapura Thailand Filipin Jepang Cina India Pakistan Yang Seluruh Negeri Asia Tengah Bahkan Rusia Tenggelam Seluruhnya Masuk Kedalam Bumi Tanda Besar Kiamat Yang Kesembilan Langsung Menyusul Seluruh Daratan Bumi Sebelah Barat Tenggelam Masuk Kedalam Laut Yaitu Brazil Amerika Serikat Seluruhnya Afrika Eropa Seluruhnya Suriname Tenggelam Masuk Kedalam Laut Yang Tersisa Adalah Satu Ketul Bumi Yang Tersisa Adalah Satu Daratan Bumi Yang Ada Di Timur Tengah Inilah Dia Jazirah Arab Dengan Syam Hanya Ini Yang Tersisa Jazirah Arab Ini Adalah Yaman Ini Adalah Yaman Daratan Paling Bawahnya Kata Rasulullah Tanda Tanda Besar Kiamat Yang Kesepuluh Adalah Dari Daratan Negeri Yaman Dari Dalam Perut Buminya Muncul Api Yang Teramat Sangat Besar Dan Kuat Panas Setinggi Gunung Dan Paling Rendah Setinggi Bukit Api Ini Muncul Yang Menyebabkan Orang-orang Yang Masih hidup Di Di Daerah Ini Kepanasan Dan Api Ini Akan Mengejar Mereka Mereka Lari Sekencang-kencangnya Menuju Ke Syam Saat Seluruh Manusia Sudah Bersatu Dan Berkumpul Seluruhnya Di Negeri Syam Barulah Malaikat Israfil Meniup Sang Kakala Yang Pertama Kiamat Besar Dimulai Untuk Pemberitahuan Kepada Bapak Ibu Buka Youtube Lihat Di Yaman Hari Ini Sudah Ada Satu Fenomena Alam Yang Menakjubkan Dan Menakutkan Sudah Ada Satu Kawasan Area Yang Panas Seperti Di Sido Seperti Lumpur Lumpur Sido Panas Tapi Bukan Lumpur Yang Keluar Saat Didekati Para Pakar Dan Ahli Bumi Ditemukan Banyak Lobang Lobang Dan Rekahan Tanah Dilihat Dari Dekat Ternyata Di Dalam Lobang Itu Ditemukan Gelombang Tekanan Api Yang Lahap Melahap Antara Sesatu Dengan Yang Lain Sudah Mulai Allah Lakukan Star Pemanasan Isyarat Bagi Manusia Sudah Dekat Tanda Kesepuluh Kiamat Tanda Besar Kiamat Kesepuluh Sudah Allah Nampakkan Isyarat Sekarang Memang Belum Keluar Apinya Tetapi Sudah Ditemukan Sumber Energi Api Itu Yang Sampai Hari Ini Belum Dapat Diputuskan Berapa Kekuatan Daripada Energi Api Yang Ada Bumi Di Negeri Yaman Yang Hari Ini Sudah Mulai Ditemukan Kau Muslimin Sudah Sangat Dekat Apabila Ini Saya Sampaikan Karena Waktunya Sudah Habis Apabila Ini Saya Sampaikan Masih Ada Setengah Lagi Dan Ini Yang Terpenting Ini Sengaja Saya Kosongkan Padahal Disinilah Urayan Yang Paling Strategis Inilah Yang Paling Inti Saya Berharap Jika Umur Kita Tidak Panjang Ini Ada Kaset Di Luar Bisa Dilihat Kemudian Jika Tidak Ada Di Youtube Tulis Saja Nama Saya Zulkifli Muhammad Ali Tapi Ya Sengatan Dan Energi Yang Mengalir Ketika Mendengar Langsung Macam Ini Beda Dengan Nonton Youtube Setidaknya Saya Bersyukur Pada Allah Sudah Banyak Yang Allah Turunkan Hidayah Ke Hatinya Selepas Mendengarkan Ini Sudah Banyak Yang Mengalami Perubahan Baik Remaja Lelaki Wanita Tua Muda Banyak Yang Telah Diberi Oleh Allah Hidayah Kau Muslimin Saya Menyampaikan Ini Bukan Untuk Membuat Semangat Hidup Bapak Ibu Jadi Kendor Pulang Sudah Seperti Gini Bahunya Bukan Saya Ingin Setelah Mendengarkan Ini Bersikaplah Seperti Para Sahabat Sahabat Setelah Mendengarkan Urahin Akhir Zaman Dari Rasulullah Mereka Bersikap Sangat Menakjubkan Kalau Begitu Waktu Sudah Tidak Lama Lagi Tersedia Umur Saya Yang Ada Sudah Tidak Lama Lagi Ada Maka Dengan Waktu Yang Masih Hidup Ini Keadaan Yang Masih Aman Ini Saya Harus Banyak Amalnya Harus Berat Timbangan Amal Soleh Saya Di Akhirat Apalagi Bapak Ibu Yang Menghadapi Huruhara Yang Teramat Sangat Berat Orang Yang Beriman Yang Amal Solehnya Banyak Allah Yang Akan Selamat Ketika Dajjal Keluar Hanya Orang Beriman Yang Amal Solehnya Yang Kuat Yang Akan Diselamatkan Oleh Allah Ketika Dukhan Terjadi Hanya Orang Beriman Yang Beramal Soleh Yang Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Banyak Petaka Menjelang Ini Yang Belum Saya Uraikan Saya Harus Menjadi Lelaki Yang Lebih Soleh Suami Yang Lebih Bertanggung Jawab Orang Bekerja Yang Lebih Jujur Dan Lebih Amanah Jangan Sampai Mendengarkan Pengajian Langsung Buat Resign Surat Pengunduran Diri Mengingat Menimbang Dan Memutuskan Jangan Justru Dirubah Semua Yang Dijalani Teruskan Tapi Mindset Dirubah Hayyala Salam Dimanapun Berada Jika Allah Memanggil Kecilkan Semua Yang Lain Menujulah Ke Masjid Berjemaah Salat Lima Waktu Al-Quran Akrabkan Diri Bacalah Al-Quran Kalau Ketika Al-Quran Ada Kalau Tidak Yang Hafal Di Mulut Sering Seringkan Membacanya Hafalkan Dan Surat Al-Kahfi 10 Ayat Pertama Atau 10 Ayat Terakhir Karena Ayat Ini Menjadikan Kita Tidak Mampu Ditembus Dajjal Baik Sihirnya Kekuatannya Dan Bahkan Kita Tidak Nampak Oleh Dajjal Kalau Kita Membaca Surah Al-Kahfi Allah Melindungi Pemuda Al-Kahfi Dari Incaran Dan Kejaran Penguasa Zolim Allah Lindungi Mereka Makanya Dijadikan Surah Al-Kahfi Surat Yang Harus Dihafal Baik Dan Seterusnya Dan Seterusnya Insyaallah Kita Bertemu Kembali Semoga Sahabat Yamima Bekerjasama Dengan Pengurusi Apa Nama DKM Masjid Iskoma Ini Agar Pertemuan Kedua Nanti Bisa Dilanjutkan Bertekad Hadir Ya Bu Ya Bertekad Hadir Pak Apapun Kegiatannya Pastikan Saya Harus Datang Kembali Karena Sesi Kedua Adalah Ini Yang Paling Menentukan Inilah Urain Sejati Kalau Tadi Adalah Pengantar Tetapi Sudah Bisa Menggigit Bapak Ibu Baik Demikian Saja Mohon Maaf Saya Minta Maaf Tidak Bisa Berumah Tamah Dengan Bapak Ibu Saat Sekarang Ini Kedepan Jangan Lagi Jadwal Dimana Saya Pulang Hari Itu Baik Insya Allah Saya Siap Bahanya Kedepan Itu Besok Dua Tiga Hari Baru Saya Pulang Jadi Bisa Berlama Lama Demikian Dari Saya Buku Ini Buku Ini Senantiasa Saya Bawa Kemanapun Saya Kejadian Ini Baik Dari Ayat Dari Hadis Nabi Dan Yang Paling Penting Dari Kitab Zikir Akhir Zaman Di Dalam Kitab Ini Memuat Semua Perlindungan Perlindungan Yang Diperintahkan Nabi Ketika Terjadi Dukhon Kamu Amalkan Ini Dan Segera Baca Ini Ketika Keluar Dajjal Kan Tadi Ada Enam Cara Selamat Dari Dajjal Ada Di Kitab Zikir Akhir Zaman Sementara Encyclopedia Akhir Zaman Khusus Kitab Ilmiah Terlengkap Tetapi Di dalamnya Tidak Ada Tentang Amalan Perlindungan Akhir Zaman Beda Dengan Kitab Zikir Akhir Zaman Sebagai Rekomendasi Saya Buat Umat Bagaimana Cara Mendapatkan Kitab Ini Bagaimana Cara Mendapatkan Banyak Pertanyaan Begitu Mumpung Ada Tolong Didapatkan Dan Dibaca Pertemuan Berikutnya Jadi enak Insya